Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya masih dalam program Uber Oto Program yang akan mengulas berita seputar otomotif Dan kali ini saya akan membacakan dan mengulas berita yang datangnya dari kompas.com Pakai mesin turbo Suzuki Jimny 5 pintu meluncur 2022 Langsung saja kita bacakan Jakarta Kompas.com Bocoran soal kehadiran Suzuki Jimny dalam versi melar yakni 5 pintu makin menguat Bahkan kabar terkini mengatakan bila SUV 4x4 legendaris itu bakal meluncur pada 2022 mendatang Mengutip Motor One Salah satu pejabat Suzuki mengatakan bila Jimny 5 pintu sebenarnya dijadwalkan untuk memulai debut perdana di Tokyo Motor Show TMS pada Oktober 2021 mendatang Nah jadi memang Suzuki 5 pintu ini sudah dirancanakan untuk mengikuti debut perdana di TMS atau Tokyo Motor Show pada Oktober 2021 Oke lanjut Namun karena pameran otomotif terbesar di Jepang itu batal lantaran pandemi COVID-19 Maka peluncurannya mundur ke 2022 Luar biasa ya pandemi COVID-19 ini sudah merebak dan kita doakan Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan Indonesia bisa pulih kembali Amin Jimny 5 pintu ini dikabarkan menggunakan nama Jimny Long Yang tak lain mewakilkan pertambahan dimensi terutama pada wheelbase sekitar 300mm dari versi asli Atau yang dipasarkan saat ini Begitu Jadi sudah kita ketahui bersama ya Jimny 3 pintu itu sudah lama Sudah lama ada ya di Indonesia Dan besarnya pun gak jauh berbeda dari Jimny Old Ya kan Ditambah lagi nantinya Pabrikan Jimny ini akan memproduksi Jimny Long Yang itu artinya pasti akan lebih lebar dan lebih panjang Lanjut Tahannya itu bahkan menurut informasi dengan adanya pertambahan dimensi yang berpengaruh pada bubutnya Jimny 5 pintu ini juga akan mengaplikasikan mesin yang lebih Wah luar biasa ya Lebih disini nih maksudnya nanti akan diberikan sentuhan turbo charge Wah luar biasa Dan tentunya itu akan mengeberakan ya Para pecinta Jimny ya kan di Indonesia Kabarnya Para insinyur Suzuki akan mengadopsi turbo charging pada mesin Jimny 5 pintu Yang belum dipastikan sampai saat ini berapa kubikasinya Nah sementara turbo chargingnya ini belum diketahui nih berapa kubikasinya gitu Ya namanya juga masih dalam pengembangan gitu kan Semuanya itu masih di riset Menariknya lagi fitur mild hybrid juga akan disematkan yang merupakan teknologi hybrid ringan Milik Suzuki Wah luar biasa Ada fitur mild hybrid ya luar biasa Seperti diketahui beberapa waktu lalu kabar soal produksi Jimny versi Melar juga sudah beredar Bahkan spesifikasinya sempat bocor dengan panjang 3850 mm Lebar 1645 mm Tinggi 1730 mm Dan sungguh roda 2550 mm Untuk mesin masih menggunakan K15B berkubikasi 1500 cc dengan tenaga 102 PS Namun dengan adanya informasi baru yang mengusung turbo bisa jadi urusan dapur pacu Jimny 5 pintu nanti lebih galak Wah biasa Galak nantinya ya Jadi Suzuki akan mengeluarkan mobil terbaru mereka yaitu Jimny Long 5 pintu ya Jakarta Nah kompas.com Baru-baru ini Maruti Suzuki telah mengumumkan bahwa selain Jepang India bakal jadi negara kedua yang memproduksi Jimny Model rencananya Jimny yang diproduksi bukan hanya model 3 pintu tapi juga Jimny Long dengan 5 pintu Wah para penggemar Jimny ini bahagia sekali pastinya Mereka yang sudah memiliki Jimny 3 pintu Pasti bakal pengen lagi memiliki Jimny yang 5 pintu Oke Laman Autocar India melaporkan Jimny 3 pintu akan melayani untuk pasar ekspor Sementara untuk kebutuhan dalam negeri Maruti Suzuki akan membuat Jimny 5 pintu Yang saat ini sedang tahap pengembangan Tuh ya Sobat Agusti Bemes Jadi masih tahap pengembangan Begitu Dengan jarak sumbu roda yang lebih panjang Dan baris kedua yang lebih lapang Jimny 5 pintu bakal cocok Bagi konsumen keluarga Ya memang kalau kita ketahui Jimny yang 3 pintu itu Buat offroad pun dia sayang Karena modelnya sudah bagus Antik, artistik gitu Jadi sayang buat offroad Jadi buat keluarga juga nyaman sih Oke Tambah lagi nantinya Pabrikan Jimny ini akan mengeluarkan versi Malarnya Jimny 5 pintu Wah Tentunya akan lebih besar kali ya Oke Selain itu Jimny 5 pintu Pastinya bakal melawarkan sensasi offroad yang berbeda Dibandingkan model 3 pintu Nah itu dia Kalau buat gue pribadi ya Itu Jimny yang 3 pintu aja Sayang ya untuk dipakai buat offroad Sayang bro Apalagi yang 5 pintu Eh tapi itu sesuai lah Sesuai kantong dan budget masing-masing Kalau dirasa Jimny 3 pintu itu cocok untuk offroad Ya silahkan offroad Begitu ya Dan kalau Suzuki Jimny Long yang akan datang 5 pintu itu untuk offroad juga ya silahkan Begitu Dia sesuai Kebutuhan lah ya Oke Seperti diketahui kemampuan offroad Mobil-mobil dengan wheelbase pendek dan wheelbase rendah Memiliki plus minus Nah itu Pastinya akan ada plus minus yang dimiliki ya Oleh Jimny 3 pintu Dan yang akan datang nih Jimny Long 5 pintu Pastinya akan ada lah Plus minusnya Namun yang pasti Jimny 5 pintu akan tetap menggunakan sasis ladder Frame Rigid axle Dan sistem penggerak 4x4 dengan gear rasio rendah Gitu Jadi Jimny Jimny terbaru juga sudah 4x4 sih ya Ya Nah Jimny terbaru sudah 4x4 Nah Jimny Long Kuaran baru Nantinya 2022 mendatang Itu pun 4x4 begitu Jadi buat kalian Teman-teman aku si famous Penyuka hobi mobil-mobil offroad Sujukis Jimny Ini cocok ya Buat kalian Untuk Untuk Family Ceria Ya kan Untuk happy family Ya kan Cocok nih Buat kalian ya Memakai Jimny Long Versi 5 pintunya Versi 5 pintunya Jadi ajak tuh Kalau kalian disitu Offroad Ceria Ya kan Oke Lanjut Di balik kap mesin Semua model Jimny Tetap mengusuh Mesin K15B Berkapasitas 1500 cc Nah Itu Biasa juga Yang dipakai Oleh Mobil R3 Excel 7 Vitara Breza Ya Dan Cias di India Maruti Suzuki Kabarnya akan Memulai Produksi Jimny 3 pintu Di Pabrik Hansalpur Bujarat India Bicara soal harga Jimny 5 pintu Kabarnya akan Dijual Dengan harga Tak sampai 10 lah 10 lah 10 lah Ini adalah Mata uang India ya Atau setara 216 Juta An Oke Terima kasih Sudah Menonton Channel Agusti Femas Jangan lupa di Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Agar kalian Semua Mendapatkan Notifikasi Dari Agusti Femas Akhirnya Agusti Femas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balaga Tambah Tata Teman Apur Tata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton